assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi di ambisi pergola ya ini saya membahas tentang disek disek ya nah yang belum tahu disek ini bentuknya salah satu disek dan kali ini saya coba memakai disek yang model ini tanaka sebenarnya saya memakai beberapa disek tapi yang belum saya pakai tinggal ini yang semuanya yang lainnya sudah terpasang di parabola baik di rumah saya maupun di rumah mertua maupun rumah keluarga yang lainnya orang tua saya oke disek ini biasanya rusak ya karena ada beberapa penyebabnya dan saya coba bahas saya coba rangkum menurut dari pengalaman pribadi saya dan saya juga merangkum dari tanya jawab teman-teman di media sosial maksud saya bukan saya yang menjawab bukan saya yang bertanya tapi saya coba merangkum dari tanya jawab teman-teman ya teman-teman yang ada di grup di media sosial penyebab disek rusak ada beberapa poin dan ini juga bisa diartikan sebagai video bagaimana cara agar disek itu bisa awet kita pakai oke jadi bisa awet pemakaian ya oke kita telah untuk video-video tentang macam-macam disek bisa anda lihat di video saya link video ada di deskripsi video ini atau kalau kalau anda lagi online silahkan klik yang ini oke 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 jadi disek itu terkadang rusak atau tidak awet pemakaiannya itu karena kesalahan kita sendiri ya bukan karena diseknya murah murahan atau disek yang mahal itu bukan berarti akan awet ya jadi saya sudah dari pengalaman saya sudah memakai beberapa disek baik yang disek yang ini yang ya nggak begitu mahal ada juga yang agak-agak mahal yang saya pernah pakai dan akhirnya hanya beberapa hari rusak ya nah penyebabnya dari pengalaman saya ternyata kalau kita ingin memasang ya memasang kabel kesini atau sini atau disini itu jangan sampai receiver on ya atau receiver lagi hidup atau ada aliran listrik yang masuk ke sini dan kita lepas kabelnya pasang lepas pasang lepas itu biasanya disek kita akan rusak ya itu dari pengalaman saya dan juga pengalaman dari teman-teman yang saya lihat tanya jawabnya di media sosial ya di di grup media sosial di forum-forum satelit ataupun forum-forum jenis-jenis receiver tertentu oke nah jadi jangan dilepas dilepas pasang kabel pada saat ada aliran listrik ke disek oke itu yang pertama oke yang kedua jangan sampai kena air ya sebenarnya kena air sih nggak papa ya nggak apa-apa tapi kalau airnya masuk masuk ke sini lalu ada aliran listrik yang masuk itu akhirnya bisa kita bisa rusak ya selanjutnya yang ketiga yang ketiga jangan ya ini sebenarnya bisa ya bisa kena terik matahari atau cahaya matahari langsung terik panas matahari jangan sampai kena ya kalau bisa kalau ini disimpannya di atas parabola kalau bisa ditutupi dengan ya wadah atau mungkin isolasi ya atau mungkin dus selalu di isolasi agar lebih awet yang namanya barang-barang itu kalau kena matahari biasanya akan cepat rusak ya apalagi barang-barang elektronik apalagi disek yang belum memiliki sistem atau apa namanya atau kemampuan untuk anti trik matahari ya sebenarnya sih ini disek-disek yang kayak gini bisa ya akan tetapi lebih awet ya lebih awet kalau tidak kena panas matahari oke jadi hal yang paling bagusnya kalau anda memiliki kabel yang panjang hal yang paling bagusnya kalau ini disimpan di bawah atau ya di bawah atap ya di bawah atap atau mungkin di dalam rumah ya kayak gitu jadi poin pertama tadi jangan dilepas pasang kabel pada saat ada aliran listrik ke disek yang kedua kalau mau awet agar disek ini apa namanya tidak cepat rusak itu bagusnya jangan kena air ya apalagi air hujan kalau kena air hujan sementara kita nonton misalnya disini ada kabel ya ya pasti disini ada kabel karena ini untuk receiver ini LMB1 ya ini LMB1 misalnya kita memakai dua LMB saja ini LMB1 dan ini LMB2 itu artinya LMB yang ini tidak terpakai ya jadi untuk kaliran kesini dan ini kosong nah kalau sementara kosong ini ada air yang masuk air hujan itu bisa menyebabkan dan pastinya kosong di bagian dalamnya dan akhirnya disek ini rusak ya oke dan jangan kena panas matahari ini disarankan saja ya tapi kalau kena matahari ya pastinya bisa terik panas matahari oke nah apabila kita sudah mencoba ketiga poin ini ketiga langkah ini agar disek tidak cepat rusak atau disek bisa awet pemakaiannya bukan berarti disek kita itu akan awet selamanya ya jadi enggak juga namanya barang elektronik pastinya akan ada ada masanya ada masanya akan rusak ya namanya barang elektronik apapun itu ada masanya akan rusak ya karena ini namanya besi namanya ya alat-alatnya pastinya ada apa namanya ada yang keropos ada atau ada yang pokoknya rusak ya komponennya pastinya akan rusak oke apabila suka dengan video ini silahkan like ya yang pastinya jangan lupa subscribe aktifkan notifikasi loncengnya dan silahkan share apabila suka kalau nggak suka silahkan dislike oke ya kita ketemu di video selanjutnya maaf bila ada salah-salah kata atau mungkin suaranya saya mungkin nggak bagus atau mungkin cara menjelaskannya saya kurang kurang paham ya mohon di maafkan apalagi saya saat sekarang ini saat pembuatan video ini saya lagi berpuasa oke terima kasih telah menonton kita ketemu di video selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh